Intro Puji Tuhan selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Bersyukur pagi hari ini Kita masih boleh sehat, boleh kuat Semua hanya karena anugerah Tuhan Mari sebelum kita memasuki hari yang baru Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah Yang saya ambil di dalam Lukas fasal yang ke-8 Ayatnya yang ke-49 dan ke-50 Di sini dikatakan Ketika Yesus masih berbicara Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru Tetapi Yesus mendengarnya Dan berkata kepada Yairus Jangan takut Percaya saja Dan anakmu akan selamat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pagi hari ini saya memberikan judul rendungan Jangan mudah percaya Apa yang dikatakan orang Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari ini Ada banyak orang bisa berkata baik Atau bisa berkata buruk Ketika seseorang mengatakan hal yang baik Puji Tuhan Kita bisa meresponinya Bahkan itu bisa menguatkan iman kita Iman kita masih bisa bertumbuh Karena perkataan yang baik yang kita dengar Tetapi berbeda dengan perkataan yang buruk Mungkin seseorang yang katakan kepada kita Ah itu sesuatu yang gak mungkin Itu mustahil Karena mungkin kondisi kamu yang Gak punya harta yang banyak Atau mungkin kamu jelek Kamu sakit gak akan sembuh-sembuh Ketika kita meresponi perkataan yang buruk Itu bisa membuat iman kita bisa menjadi lemah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita melihat di dalam kisah Di dalam Lukas fasal yang ke-8 Ayat 41 sampai dengan 56 tadi Disana dikisahkan dimana ada seorang kepala ibadet Yaitu Bapak Yairus Dia mempunyai seorang anak yang usianya kurang lebih 12 tahun Dia mengalami sakit Bahkan keadaannya sudah hampir mati Sehingga Yairus ini datang kepada Tuhan Dia tersungkur kepada Tuhan Memohon kepada Tuhan Untuk Yesus bisa datang ke rumahnya Menyembuhkan anaknya Dan ketika dia bertemu dengan Yesus Orang-orang sudah menantikan dia di Kapernaun Dan kita tahu di dalam kisah itu Di dalam perjalanan Yesus Ketika Yesus akan pergi ke rumah Bapak Yairus Ada seorang perempuan Yang rupanya dia menjama ujung Jumai Yesus Kita tahu perempuan ini Dimana dia sakit 12 tahun pendarahan Dia sudah berobat kemana-mana dan sakitnya itu tidak sembuh Tetapi pada saat itu ketika Yesus melewati kota itu Dia percaya dia punya iman ketika dia jamah ujung Jumai Yesus Dia akan sembuh Dan benar ketika Yesus melewati daerah itu dan perempuan itu menjama Jumai Yesus Apa yang terjadi dia menjadi sembuh Tetapi di sana dalam kisah itu Yesus tahu ketika perempuan itu menjama Jumai Yesus Ada kuasa yang keluar dari hidup Yesus Sehingga Yesus berkata bertanya kepada murid-muridnya Siapakah yang sudah menyentuh aku Murid-muridnya tidak ada yang tahu Murid-murid katakan disini ada banyak orang Sehingga ada banyak yang bisa saja menjama Yesus Menyegol Yesus Tetapi disitu ada seorang perempuan yang sudah mulai takut Yesus katakan tidak Karena saya rasakan ada kuasa yang mengalir keluar dari hidup saya Dan perempuan itu berkata Saya Tuhan saya yang sudah menjamah jubamu Dan dia katakan kepada orang-orang Saya sakit pendarahan sudah 12 tahun Dan ketika saya jamah jubah Yesus Saya disembuhkan Disini kita melihat ketika Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus Sepertinya ada waktu yang tertunda Yairus sudah memohon kepada Yesus Untuk Yesus sembuhkan anaknya yang sakit Dan ada hal yang menghentikan Yesus di tengah jalan Dan pada saat itu di ayat yang sudah kita baca tadi Ada salah seorang keluarga dari Yairus Dia datang dan berkata di ayat yang sudah kita baca tadi Bahwa anakmu sudah mati Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru Disini dapat saja Yairus dia lemah Karena tahu anaknya ternyata sudah mati Tetapi bersyukur kita punya Yesus yang dasyat Dia mendengar perkataan itu dan di ayat yang kelima puluh yang sudah kita baca Dan Yesus katakan jangan takut percaya saja dan anakmu akan selamat Demikian juga dengan kehidupan kita Ada kalanya ketika kita mendengar omongan orang Ah itu hal yang gak mungkin Hal itu mustahil buat kamu Itu bisa melemahkan iman kita Demikian juga dengan Yairus Tapi bersyukur kita punya Yesus yang dasyat Dia yang selalu menolong kehidupan kita Dia yang selalu peduli kepada kehidupan kita Dia katakan kepada Yairus Jangan takut percaya saja Anakmu akan selamat Dan benar Bapak Ibu Saudara Sepertinya waktu tertunda Yesus akhirnya sampai di rumah Yairus Dan melihat fakta memang anaknya sudah tidak bernafas lagi Tapi ketika Yesus masuk dia katakan kepada anak Yairus Bangkitlah, bangunlah Dan benar Yesus hanya katakan dia hanya tertidur Ini Bapak Ibu yang sedang terjadi dalam hidup kita Ketika kita mendengar omongan-omongan negatif dari seseorang Itu bisa melemahkan iman kita Bahkan kita bisa ngelokro Tetapi kita percaya ketika kita lebih meresponi firman Kita percaya firman bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Seperti tadi memang faktanya sudah tidak bernafas Tetapi ketika kita percaya buat Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan juga sanggup yang sudah mati itu Tuhan sanggup bangkitkan Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini Mungkin ada seorang rekan-rekan kita yang sering mengatakan sesuatu kepada kita Puji Tuhan kalau baik itu bisa membangun iman kita Kalau buruk mari tidak usah kita responi Jangan kita cepat-cepat menangkap apa yang orang katakan Tetapi biarlah kita tetap responi apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Di sini kita melihat bahwa ada kuasa di dalam firman Ada kuasa di dalam Yesus Perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan Bisa disembuhkan oleh kuasa Yesus Bahkan anak dari Yairus yang sudah dikatakan mati Dia bisa dibangkitkan Firman Tuhan pagi hari ini akan saya akhiri di dalam Yesaya Pasal 55 ayat yang ke-11 Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Oleh sebab itu biarlah kita tetap fokus Kita mau tetap responi apa yang menjadi kata Tuhan dalam hidup kita Puji Tuhan mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga kami bersyukur pagi hari ini Firmanmu boleh datang dalam hidup kami Biarlah kami tidak mau cepat-cepat ketika kami mendengar perkataan orang Selingkali kami lebih meresponi fakta yang kami hadapi Tetapi bersyukur pagi hari ini Tuhan firmanmu boleh datang dalam hidup kami Bahwa hanya di dalam firman Tuhan ada kuasa Kami mau lebih cepat meresponi firmanmu dalam hidup kami Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin Oleh sebab itu ajar kepada setiap kami untuk tetap kami percaya Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini Satu hal kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang sempurna Tuhan yang sanggup Tuhan menjawab setiap apa yang kami doakan Menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan memberkati umat-umatmu sidang jemaatmu dimanapun mereka berada hari-hari ini Biarlah iman kami makin dibangun di dalam Tuhan Berkati juga bangsa dan negara kami Berkati kota temanggung Berkati gereja lokal kami Berkati bapak ibu gembala kami Para staff di Haken yang ada Para aktivis untuk kami Tuhan boleh bersama-sama bergandeng tangan Menopang pekerjaanmu yang ada di KPDICOTW Terima kasih Tuhan pagi hari ini kami akan masuk ke hari yang baru Kami percaya firmanmu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Firmanmu itu tidak pernah gagal Dan firmanmu itu ya dan amin bagi setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin